Hai bertemu kembali di channel YouTube Ismantara Info pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekan cara menanam pohon pisang sebelum kita mulai kita mempersiapkan dahulu berapa hal ataupun alat yang perlu kita persiapkan langsung saja kita lihat satu persatu yang pertama yaitu bibit pisang ini bibit tinggi sekitar 50 cm dari bawah polybag bagian bawah sampai ujung paling tinggi daun sekitar 50 cm berikutnya ini ada saya menyebutnya ini pengukur ya pengukur kepinggian untuk menanam jadi nah segini nanti nah ini ini kita tanam dengan ukuran segitu Hai ini segantung keadaan Hai pohonnya ya tingginya seberapa ini ini mempemudah aja agar tidak sering mengangkat-ngangkat polybag jadi ketika kita buka langsung kita angkat Hai berikutnya ada gunting gunting ini untuk memotong Hai atau membuka polybag sini dan dan di ujung yang berlawanan Hai berikutnya ada sabit ini bisa kita gunakan ataupun tidak Hai merapikan atau membersihkan lubang atau merapikan selat-selat tanaman Hai berikutnya ada cangkul Hai untuk Hai orang tanah memindahkan tanah Hai berikutnya ada air untuk menyirami beserta gayungnya untuk mempermudah menanam sekitar tiga hari yang lalu ya tiga hari yang lalu ini saya sudah buat lubang tanam bang tanam ini kita sesuaikan dengan bibitnya ya kalau ini bibit kecil tadi ini saya buat lubang tanam Hai panjang kai lebar kali tinggi 50 cm Hai ini saya kasih dolomit atau gamping pertanian untuk menedalkan pihak tanah ini kita diamkan selama tiga hari Hai walaupun dalamnya 50 cm Hai ini emang sengaja kita buat dalam padahal kita menanamnya hanya menanamnya hanya seukuran ini Hai jadi Hai segini Hai Nah jadi masih ada sisa bawah sekitar segitu tak kasih garis itu emang sengaja ya tak buat segitu Hai ini nanti tanah yang sudah kita gemburkan ini ini adalah tanah dari lubang tadi yang kita gemburkan kita campur dengan dolomit ini tidak kita campur dengan pupuk ya Halo saya biasanya mempunyai kalau sudah tanaman itu tumbuh baru kita pupuk karena jika langsung kita pupuk kadang tanaman itu malah akan layu ataupun mati Hai jadi setelah kita ukur tadi ketinggian lalu kita urup Hai sesuai dengan ketinggian yang kita inginkan tadi buat label Hai 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 setelah kita urut kita ratakan sesuai dengan batas ketinggian tadi segini ini tinggi permukaan tanah memang sengaja kita harapkan itu tanaman sama dengan permukaan tanah walaupun nanti kita akan buat gundukan di sekitarnya setelah itu kita ambil bibitnya kita dekatkan ke lubang tanah lalu setelah itu kita tentukan dulu posisi seperti apa tanaman lalu untuk bibit pisang sendiri kita dapat mengetahui kemana nanti jantung pisang itu akan berbuah bagaimana menentukannya mungkin bisa lihat di video-video sebelumnya saya tentang cara memilih bibit pisang yang bagus disitu ada kriteria bagaimana menentukan ke manakah jantung pisang atau berbuah akan berbuah taruh ini nah besok akan ke sebelah sini jantung pisangnya jadi ketika jalan itu disini maka kita akan buat sebelah sini sebelah sini jadi posisi tanamnya kita akan seperti ini nah seperti ini pasti tanamnya nantinya akan seperti itu masuk saja kita tanam kita akan selamat menikmati 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 ini dia selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia selamat menikmati kalau saya ini dia ini dia ini bagian ini menikmati selamat menikmati mekar terima kasih terima kasih terima kasih